Untuk yang sering melewati rute kawasan Salemba, Jakarta Pusat, pasti menyadari ada sebuah gedung kosong berada di depan kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU. Kabarnya gedung kosong tersebut digunakan sebagai gedung bekas markas PKI atau Partai Komunis Indonesia. Di gedung ini pula lah dikabarkan pernah ada seorang pria yang tewas pada saat peristiwa PKI. Sejak peristiwa G30 SPKI, gedung akhirnya berubah menjadi bangunan kosong hingga sekarang walau sempat dihuni oleh tukang loak. Anda penasaran? Silakan datang sendiri ke tempat itu, untuk membuktikan seberapa seram gedung ini. Hantu memang selalu ada di tempat kosong, baik itu rumah kosong, gedung kosong, dan lain sebagainya. Untuk yang sering melewati rute kawasan.